Intro Saya menjelaskan bahwa terkait dengan terkait dengan kasus atau perkara jering yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri dan pasar maka sekarang jering didampingi oleh sekitar 12 advokat sebagai penasihat hukum sekitar 13 tapi baru masuk 12 3 dari Jakarta dan Bogor Jakarta dan sekitarnya, kemudian sisanya dari Bali saya sendiri, kemudian dari gendor ofis ada 4 orang saya Adi Sumiarta S.A.M.H ada Sudara Juli Untung Pratama S.A.M.K.N kemudian Komang Aryawan advokat kemudian dari Kayana Aloofis ada Agus Suparman S.A.M.H ada Gede Yogi Gede Manik Yogi Arta S.A.M.H kemudian dari PBHI ada Dewa Alif Sunarya Ketua PBHI Bali kemudian dari kantor hukum Fahmi Siregar Fahmi Siregar S.A.L.M.M L.L.M bersama dengan satu rekan kita kemudian kalau yang dari Jakarta senior kami Sugeng Teguh Santoso S.A.M.H kemudian Siortarigan dan lagi satu belum masuk ini kuasa yang baru baru ditahanan tangani beberapa hari ini kemudian untuk surat untuk surat keberatan kami keberatan atas rencana sidang online dan kemudian memohon untuk sidang terbuka atau sidang tatap muka atau sidang langsung kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar CQ kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aku kami mendasarkan pada beberapa media berita media online sebagai dasar kami mengajukan surat keberatan yang pada intinya kami menolak rencana untuk kami keberatan dan menolak rencana sidang online karena beberapa alasan yang paling pokok adalah sidang online terhadap kasus jering karena kami mendapatkan informasi dari Jaksa juga Jaksa memberitahukan secara teknis nanti rencananya Hakim Majelis Hakim dan Panitra mereka akan bersidang di ruang pengadilan ruang Cakra kemudian Jaksa Penuntut Umum dan nanti di pembuktian akan dengan saksi dan ahlinya mereka di kantor Kejaksaan Tinggi Bali dan terdakwa didampingi kami bersama kemudian nanti di pembuktian dengan saksi dan ahli itu di kantor Kepolisian Kolda Bali nah menurut kami secara teknis itu juga sangat sangat memberatkan yang pada pokoknya adalah kemudian hal tersebut dapat merampas hak asasi manusia dari terdakwa atau jering dan juga merampas hak konstitusi dari jering sehingga dia akan terugikan karena tidak bisa untuk mendapatkan haknya atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak beberapa pertimbangannya pertama sidang online conference ini bertentangan dengan undang-undang dari undang-undang kekuasaan kehakiman dan kuhab itu jelas pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa wajib hadir secara fisik di hadapan sidang secara fisik jadi jika kemudian terdakwa dihadirkan dengan cara online maka itu berdentangan dengan undang-undang baik kuhab maupun undang-undang kekuasaan kehakiman yang kedua adalah ya ini kami nanti surat kami kopikan kemudian sidang online ini berpotensi atau bahkan dapat menghambat upaya-upaya penggalian kebenaran material perkara pidana ini adalah menggali kebenaran material oleh karena itu maka seharusnya seluruh pihak di dalam persidangan bisa menggali secara bebas bisa menggali secara komprehensif termasuk bisa melihat gestur dalam pembuktian misalkan gestur dari saksi karena ini menggali material bukan formil seperti sidang perdata sehingga kalau jaraknya jauh daring online itu akan menghambat proses pembuktian material karena kita akan kesusahan belum lagi kemudian dengan jaringan ya rentan dengan gangguan jaringan dan peretasan itu akan sangat mengganggu pas saat loading atau apa pemeriksaan saksi itu loading pas prosesnya berjalan itu kan tiba-tiba saja saksi bisa tidak independen karena bisa dipengaruhi orang bisa dikasih tahu jawaban atau apa kemudian juga fakta yang paling penting adalah sampai saat ini kan pengadilan negeri dan pasar juga menggelar persidangan secara tatap muka baik dalam sidang pidana terutama yang tidak ditahan maupun juga dalam sidang-sidang perdata jadi ya kenapa kemudian untuk kasus jaring harus daring kan bisa sebetulnya toh sampai kecuali kemudian memang seluruhnya online sehingga ini melanggar prinsip dan asas equality TV food dulu walaupun persamaan setiap orang dihadapan hukum itu yang terlanggar kemudian kami mengharapkan kemudian sidang tetap muka ini bisa digelar dengan protokol kesehatan terus kemudian fakta bahwa jaring juga negatif covid dan yang terakhir kami mengapresiasi live streaming tetapi seharusnya itu menjadi pendukung saja menjadi pendukung saja artinya ya warga memang harus tahu masyarakat harus tahu karena sidang pidana sifatnya terbuka tetapi live streaming kemudian harusnya menjadi pendukung tetap dihadirkan di sidang kemudian protokol kesehatan disiarkan live streaming itu menurut kami yang paling ideal boleh